Halo teman-teman, manapun japa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semuanya? Di video kali ini Aku mau share ke teman-teman Mau kasih tau ke teman-teman Ini alasan Kenapa di Jepang itu Orang banyak banget naik sepeda Dan disini naik sepeda dan artiannya itu Bukan hanya semata-mata untuk olahraga ya Seperti di Indonesia Karena memang untuk cari keringat Untuk olahraga Tapi di Jepang itu memang sepeda Dijadikan sebagai alat transportasi utama Bagi banyak orang Nah, simak aja yuk alasannya apa aja Nah, bagi teman-teman Manapun Jepang Atau kalian yang baru saja melihat channel Manapun Jepang Yang belum subscribe Langsung aja dulu subscribe channel Manapun Jepang Supaya kalian bisa tau video-video lainnya Lainnya dari kita Mengenai Jepang Dan itu tidak hanya tentang wisata Jepang aja Tapi juga bisa tentang belajar bahasa Jepang Tentang kerja di Jepang Atau tentang kehidupan di Jepang Kita bakalan share semua video yang berhubungan dengan Jepang di channel ini Nah, kenapa di Jepang itu orang-orang banyak banget pakai sepeda Naik sepeda ke kantor Ke supermarket Belanja, ke sekolah Dan kemana-mana Karena alasannya Yang pertama yaitu Di Jepang itu ya Sistem transportasinya itu sudah lengkap Sudah Karena memang mereka negara maju Jadi sudah Saran dan perseranannya sudah lengkap Sudah ada Dan sudah teratur Dan sudah ter-connected Well-connected ya Semua sistemnya itu Yaitu ada bis Ada kereta juga Keretanya juga ada Yang monorail Kereta bawah tanah Atau MRT juga Semuanya ada di Jepang Nah, jadi Transportasi utama mereka itu Lebih ke transportasi umum Tentunya mobil juga ada ya Pasti Transportasi mobil juga merupakan transportasi yang penting Juga bagi orang Jepang Nah, jadi begini Jadi bagi orang-orang yang tidak punya mobil Itu mereka kan Untuk Untuk berpindah Dari satu tempat ke tempat yang lain Itu mereka harus naik bis Atau naik Kereta Nah, dalam artian Memang Kalau kereta itu Kita caranya kita naiknya dari Stasiun ya Dan Memang tidak semua stasiun itu Dekat dengan tempat tinggal kita Jadi Sepeda ini digunakan Sebagai alat transportasi Untuk berpindah dari rumah kita Atau untuk pergi dari rumah kita Ke Stasiun Jadi, sebagian sebagai untuk Alat menghubung kita ke Stasiun saja Itu yang pertama Nah, alasan yang kedua Yaitu Jepang itu Seperti yang kalian ketahui Punya 4 musim Jadi, ada musim semi Musim panas Musim gugur Dan musim dingin Jadi, berbeda dengan Indonesia Yang musimnya Cuman Satu saja Eh, dua ini Musim hujan Musim kemarin Tapi, ya Dua-duanya panas ya Karena kita Berada di Garis Katulistiwa Nah, kalau di Jepang itu kan Punya 4 musim Nah, jadi Musim yang ekstrim Itu Ya, cuman panas Sama dingin saja Jadi, kalau yang panasnya panas banget Kalau dinginnya yang memang Keterlaluan dingin banget Nah, jadi untuk Naik sepeda Itu Dalam satu tahun Ada banyak Waktu Kita untuk bisa naik sepeda Dalam artian begini Secara iklim Itu Iklimnya tidak terlalu dingin Dan tidak terlalu panas Jadi, nyaman untuk naik sepeda Jadi, di musim semi Musim gugur Itu pastinya Udaranya juga sejuk Terik matanya juga Tidak terlalu panas Dan juga tidak terlalu dingin Jadi, nyaman untuk naik sepeda Di musim panas Di pertengahan musim panas Dan pertengahan musim dingin Mungkin agak terlalu ekstrim ya Kalau musim dingin yang terlalu dingin Kalau panas ya panas banget Jadi, mungkin Agak terlalu Ekstrim untuk naik sepeda Tapi, secara keseluruhan Kita lihat dalam satu tahun Jangka waktu kita Bisa Menggunakan sepeda Sebagai alat transportasi itu Lumayan banyak Itu yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Ada banyak tempat parkir sepeda Di mana-mana Jadi, kalau kalian lihat di Jepang Itu Di toko-toko kecil Di minimarket Di supermarket Terus di sekolah Di shopping mall Di mana-mana Itu pasti ada tempat parkir sepeda Jadi, memang Pengguna sepeda itu Sangat dimanjakan Di Jepang Jadi, kita bisa parkir sepeda Dimanapun Dan pastinya gratis ya Gak ada yang parkir di supermarket Parkir sepeda Bayar itu gak ada Kecuali kalau di stasiun Kalau stasiun memang Karena banyak pengguna sepeda Yang parkir di stasiun Jadi, ada yang Tempat parkir sepeda itu Yang berbayar Jadi, ya Ada yang bayarnya per bulan Ada yang bayarnya Seperti sekali Pakai Misalnya sekali Itu dalam waktu 2 jam Atau 3 jam gitu Kena Rp200.000 Tapi, rata-rata Ada tempat parkir Dan gratis Itulah enaknya Pakai sepeda Nah, alasan yang keempat Adalah Ada banyaknya Trotuar dan jalan Raya yang bagus Di Jepang Nah, mungkin bagi teman-teman Yang sudah lihat Videonya mana ke Jepang Di video kita yang sebelumnya Itu kita ada Share video Tentang walking tour Di Niagawa Kalian bisa lihat Gimana sih kondisi jalan raya Di Jepang Jalan raya nya itu Memang mulus banget Dan trotuar nya juga bagus Jadi, memang Bagus banget Memanjakan pesepeda Untuk bisa Melaju di jalan raya Di tempat mobil Ataupun di trotuar Nah, jadi memang Kalau di Indonesia Mungkin ya masih susah Kecuali di kota-kota besar Kita sudah punya Trotuar yang luas Dan bagus untuk bersepeda Nah, tapi memang Tidak di semua daerah Sedangkan kalau di Jepang Memang sudah hampir Ke seluruh daerah Tapi memang Tidak 100% Ada trotuar ya Nah, dalam artian Kalau ada trotuar ya Kita jalannya di trotuar Tapi tetap harus Memprioritaskan Jalan kaki Nah, kalau tidak ada trotuar Ya, kita jalannya di Jalan raya aja Di pinggir Seperti itu Nah, yang kelima adalah Biaya perawatannya yang murah Nah, pasti Pastinya ya Kalau kita bandingin sama Sepeda motor Dan juga mobil Biaya perawatan sepeda itu Jauh lebih murah Nah, ketika kita beli sepeda Itu kita hanya perlu Mendaftarkan Anti-maling Kita daftarin ke Toko-toko sepeda Toko-toko sepeda Dekat rumah aja Dengan menyertakan Invoice Kita pembelian kita Setelah pembelian kita Terus bayar Sekitar 500-600 yen Tergantung tokonya Nanti kita sudah dapat Stiker Stiker anti-maling Nanti ditempel di sepedanya Terus setelah itu Kalau kita tinggal di Jepang Itu rental apartemen Itu biasanya Dengan pemilik apartemennya Itu ada Di kontraknya Kalau kita mau bawa sepeda Nanti parkirnya Bayangnya berapa Nah, kalau di tempat aku Sekarang itu Kita punya 2 sepeda Kita bayar 700 yen Satu bulannya Untuk 2 sepeda Jadi lumayan murah Kalau dibandingin dengan Mobil dan motor Kalau motor bisa sampai 1 juta lebih Kalau mobil ya Kalau mobil Nah, selain bayar Biaya parkir bulanan Di apartemen Kita hanya cukup Bayar Biaya asuransi ya Jadi memang di Jepang Kita disarankan Untuk bayar Asuransi Untuk sepeda Karena sepeda juga termasuk Kendaraan beroda Walaupun dia tidak bermesin Jadi kita disarankan Untuk masuk Pakai asuransi Per bulannya Jadi aku juga pakai Asuransi Itu sepeda Kita ambil Yang plan yang murah Jadi Satu keluarga Itu cuma sekitar 470 ribuan rupiah Satu tahun ya Satu tahunnya Jadi per bulannya Itu memang murah banget Tapi kita bayarnya Satu tahun sekali Jadi memang murah Dibandingin dengan asuransi Sepeda motor Ataupun asuransi mobil Nah yang keenam adalah Sepeda ini bisa dipakai Untuk antarjemput Anak kecil Atau balita ya Nah Bisa kalian lihat Di Jepang Kalau kalian main ke Jepang Ataupun di video ini Juga kalian bisa lihat Jadi ada Ibu-ibu Yang naik sepeda Dengan rantang besar Di depan dan di belakang Ini ada tutupnya Ada covernya Tutupnya hitam gitu Itu untuk Antarjemput anak Jadi anak Usia 5 tahun ke bawah ya Jadi mungkin Sekolah TK Atau paut ya Jadi bisa diantarjemput Naik sepeda Kalau sepeda motor kan Terlalu bahaya Jadi bagi Pasangan-pasangan Suami istri Yang sibuk Yang mereka Dua-duanya kerja Jadi pagi hari kan Suaminya harus kerja Bangkat kerja Dan istrinya juga harus kerja Jadi repot Makanya antarjemputnya Pakai sepeda Biar sepeda Pakai sepeda Jadi misalnya Anaknya dua Satu di depan Satu di belakang Jadi kalau di Indonesia kan Kita biasanya naik Sepeda motor Tapi disini memang Kalau untuk sepeda motor Itu biasanya Cuma naik satu orang Atau dua orang Dan hanya untuk orang dewasa Gak bisa anak kecil Sedangkan Untuk sepeda Itu bisa Boncengan untuk anak kecil Kalau orang dewasa Gak boleh boncengan Nah yang ketujuh Adalah Alasan yang Pasti teman-teman juga tahu Yaitu Baik untuk kesehatan Jadi Gak cuma sebagai Alat transportasi Tapi juga bisa Bernanfaat baik Untuk kesehatan Jadi ya Sekali mendayung Dua pulau Terlantau Jadi untuk transportasi Untuk sebagai Alat transportasi kita Ke Stasiun Atau juga ke kantor Atau ke sekolah Atau ke supermarket Tapi juga Sekaligus Sebagai Alat Untuk Menjaga Tubuh kita Terlalu sehat Itu alasan yang tujuh Jadi Teman-teman ini alasan Ada tujuh alasan Tadi yang udah kita sampaikan Itu cuma alasan Berdasarkan pendapat Aku berbadi Pendapat mana aku Siapa aja Jadi mungkin Kalau teman-teman punya pendapat lain Atau masih ada masalah-masalah yang lain Mungkin kalian bisa aja langsung Komentar aja Kasih komentar aja Di video ini Atau mungkin Jika kalian Ada yang gak setuju Alasnya gak kayak gitu Atau gimana Atau ada serangan kritik Langsung aja Komen aja di video ini Karena Kita akan Terus Membangun Dan memperbaiki diri Semoga Kedepannya Video mana bisa Jauh lebih baik lagi Nah mungkin itu aja Untuk video kali ini Jangan lupa Share video ini Ke teman-teman kalian Supaya Semakin banyak Orang yang tahu Pengetahuan Tandipang Dan jangan lupa Subscribe channel Managujapang Untuk dapat notifikasi Video-video kita Selanjutnya Oke Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax